Apakah dengan cara penanganan suatu DPR atau sistem elektronik yang tidak sesuai dengan prosedur atau apa yang diinstruksikan dari pabriknya itu dapat mengakibatkan dokumen elektronik maupun sistem elektronik yang ada di dalamnya menjadi rusak atau tidak bisa dipakai? Bisa saja Pak. Bisa saja. Karena memang perangkat elektronik mempunyai ciri khas tertentu, namanya penanganan tertentu. Seperti itu? Betul. Iya. Tadi saudara mengatakan telah memeriksa barang bukti ya. Apakah barang bukti elektronik menurut analisa saudara tadi kemungkinan salah satu penyebab kerusakannya adalah adanya abnormal shutdown ya. Atau cara perlakuan dalam mematikan instrumen atau peralatan tersebut tidak sesuai mekanisme ya. Betul. Iya. Selain tersebut, untuk barang bukti yang saudara periksa tadi, apakah saudara bisa membedakan, sebagai contoh seperti ini, file yang ada dokumen elektronik tersebut dihapus pada saat kita bisa masuk ke dalam sistem tersebut, habis itu dimatikan atau file itu rusak karena kita menerobos secara memaksa atau tidak sesuai prosedur. Tadi ada rekaman CCTV nih, saya mati hidupkan, mati hidupkan, tapi tidak tahu passwordnya, tidak tahu saya paksa saja saya cabut kabelnya, hilang filenya kan. Ada juga saya punya passwordnya, saya masuk, saya hapus filenya, saya tutup lagi normal. Apakah saksi bisa membedakan ini rusaknya karena masuk tidak normal atau sudah masuk dihapus lalu keluar lagi secara normal? Untuk kasus ini, kita hanya ngecek kepada log file yang tercatat saja Pak, pada abnormal sudan saja. Memang aktivitas login dan lain-lain itu, itu tidak bisa kami temukan untuk apakah menyebabkan terjadinya. Namun yang pasti ketika kita melakukan proses pemeriksaan, SOP untuk melakukan pemeriksaan DVR terhadap barang bukti DVR adalah dengan cara melakukan menyalakannya. Ketika kita proses menyalakan, maka itu adalah proses backup copy Pak, untuk menentukan bahwa ada tidak file tersebut di dalamnya. Nah, kami tidak bisa lakukan proses lebih lanjut pemeriksaan dikarenakan ketika kita proses nyalakan pertama kali, sistem tidak bisa membaca adanya disk. Sehingga kami tidak bisa menjawab apa yang pertanyaan Bapak. Karena memang secara langsung kami tidak bisa lakukan proses analisa lebih lanjut dikarenakan hard disk yang secara fisik ada, tetapi sistem sudah tidak bisa membacanya kembali. Ini artinya secara ilmu pengetahuan, misalnya contohnya saya yang melakukan, ya kan? Dengan cara saya memaksa masuk komputer orang misalnya tanpa menanyakan passwordnya, atau minta izin dengan orang yang punya password, orang yang berhak untuk membuka tersebut, atau dengan cara saya masuk maupun menghapus, dua-duanya kemungkinan atau bisa dipastikan dapat, apa sih yang lain mengakibatkan dokumen elektronik yang ada di dalam perangkat tersebut rusak atau hilang atau tidak dapat diakses lagi. Seperti itu. Mungkin saja Pak, pendapat kami ada. Seperti itu ya. Walaupun, intinya dari pertanyaan saya, walaupun caranya mungkin dari, cara masuknya salah, misalnya memaksa dengan, tanpa menggunakan password, shutdownnya salah, atau memang menghapus, akibat dari semua itu adalah seperti yang saudara teliti dalam, apa istilahnya penelitian saudara, apa, barang bukti tadi, bahwa dokumen elektroniknya tidak bisa diakses atau hilang di dalam DVR atau hard disk tersebut. Seperti itu. Kami sudah sampaikan Pak, memang di analisa yang kami itu masalah bapak tanyakan, lock atau masuk itu tidak bisa membuktikan juga Pak, bahwa itu adalah proses penghapusan atau apa. Tetapi, bahwa di dalam DVR tersebut, kita tidak bisa melakukan proses tadi Pak. Sekarang pertanyaannya saya ganti. Dengan keilmuan saudara, dengan keilmuan orang lain, dengan keilmuan siapapun, apakah dimungkinkan DVR yang sudah, dengan abnormal shutdown tadi, atau yang menurut saudara sekarang kita tidak bisa akses ke dalam dokumen elektronik yang ada di dalamnya, dengan keilmuan saudara atau dengan keilmuan orang lain, dengan cara apapun, dikembalikan lagi dokumen elektronik yang ada di dalamnya. Bisa atau tidak? Kami sudah lakukan itu Pak. Sudah dilakukan juga, artinya kami lakukan pengecekan juga terhadap hard disknya tersebut. Hard disknya juga kami lakukan proses cloning untuk mengetahui apakah masih ada hal tersebut. Selain kami untuk mengecek bahwa DVR-nya juga tidak ada, artinya apa? File for the result tidak ada di situ. Lalu kami lakukan proses cloning dengan menggunakan tiga software, video forensik. Pada saat itu, tiga software itu tidak bisa membaca Pak. Artinya, yang Bapak tanya misalnya ada file video, apa file apapun, tidak bisa di-recovery. Intinya, sebatas ilmu pengetahuan saksi, sebatas ilmu pengetahuan guru saksi, teman saksi yang lain, ahli yang lain, tidak bisa juga untuk mengembalikan lagi dokumen elektronik yang ada dalam hard disk DVR. Betul Pak, karena memang sudah disebut tadi, saya sebutkan bahwa hard disknya sudah unallocated space. Oke, cukup. Unallocated space. Cukup, sudah cukup. Mohon izin melanjutkan. Masih untuk ahli Pak Heri Priyato tadi, ahli menjelaskan bahwa terhadap laptop Microsoft Surface, tidak bisa dianalisa karena laptop sudah dalam keadaan patah menjadi beberapa bagian, sehingga sudah tidak bisa berfungsi lagi. Khusus terkait laptop Microsoft Surface tersebut, jika tidak dalam keadaan rusak dan patah sebegimana yang dijelaskan, itu sangat mudah bagi kami untuk menganalisa isi dan data-data terkait di dalamnya. Benar demikian? Betul Pak, maksudnya yang dimaksud adalah, ketika kita dalam keadaan nyata bahwa laptop tersebut tentunya bisa diakses atau bisa menyala, maka kami bisa lakukan proses digital forensik selanjutnya. Tapi kalau sudah dalam keadaan terpecah seperti ini, emang kami ada metode lain juga, kami sudah coba, kami tidak bisa melakukan pada saat ini, tidak bisa melakukan proses recovery, dikarenakan PCB atau mainboardnya sudah terpisah menjadi beberapa bagian. Walaupun secara fisik, hard disknya masih ada Pak. Hard disknya berbentuk namanya on-board system, kecuali hard disknya dalam bentuk seperti SATA dan bisa diata yang bisa dicopot, dan ini enggak. Untuk Microsoft Surface tersebut, hard disknya menjadi satu dengan mainboardnya, dan itu sudah terbelah menjadi tiga bagian, yaitu antara proses media penyimpan dengan komponen lainnya Pak. Berarti sudah tidak bisa berfungsi sama sekali? Ya, tentunya tidak bisa berfungsi sama sekali. Ahli kan juga berpengalaman dalam digital forensik, dikepolisian pasti memiliki pengalaman dalam rangka melaksanakan segala bentuk analisa digital forensik terkait dengan pengungkapan peristiwa pidana. Nah, pengalaman ahli, mengapa segala jenis electronic device yang misalnya dalam ahli ini digunakan untuk menyimpan sebuah dokumen atau informasi elektronik yang kaitannya itu ada penting dalam rangka untuk pengungkapan suatu peristiwa pidana dalam proses penyidikan, kenapa alat elektronik yang digunakan untuk menyimpan, walaupun dia sudah menghapus isi rekamannya tersebut, itu dirusak electronic device-nya. Tujuannya itu sepengetahuan ahli untuk apa? Kalau pendapat ahli adalah memang jika sebuah dokumen itu dilakukan proses perusahaan. Mohon izin, tidak spekulasi. Kami menanyakan adalah pendapat ahli terhadap ilustrasi yang kami sampaikan. Majelis. Kan kami tanyakan, ahli ini di samping memberikan keteranganan ini juga memiliki pengalaman dalam rangka untuk pelaksanaan digital forensik penyidikan di kepolisian. Ahli, substansinya di sini kan memberikan pendapat terhadap apa yang kita tanyakan, bukan saksi fakta. Betul, tapi kan yang kami tanyakan pendapat. Saya kembalikan kembali majelis hakim. Tapi ahli itu pendapat, ya. Ya. Baik. Pendapat ahli, menurut ahli, kenapa sampai segala electronic device yang sudah digunakan untuk menyimpan sebuah informasi atau dokumen elektronik, walaupun sudah informasi dan dokumen elektronik itu sudah dihapus, tidak ada di situ, kenapa harus dirusak atau dimusnahkan? Kami tidak punya kemenangan untuk menjawab itu, yang boleh ya. Baik. Ketika electronic device itu... Tidak tahu, yang boleh ya. Tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih.